Anwar Tuntut Muhyiddin Tarik Bali Video TikTok didakwa menfitnanya Datuk Sri Anwar Ibrahim menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin menarik balik dengan serta-merta video TikTok ucapan ketika cerama Grand Finale Perikatan Nasional PN Padang Serai yang didakwa Perdana Menteri sebagai menfitnanya Anwar yang mengemukakan surat tuntutan kepada Muhyiddin hari ini melalui firma Guaman Tetuan SN Nair partner turut menuntut Muhyiddin memohon maaf tanpa syarat di atas penerbitan video berkenaan yang mendakwa beliau menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi selanggor Menurut surat berkenaan Perdana Menteri menegaskan video didakwa menfitnanya yang diterbitkan pada 5 December lalu melalui ekon dibawa nama berita kini adalah tidak benar dan dibuat dengan niat jahat terhadapnya Anwar juga menuntut Muhyiddin memadam atau menarik balik semua komen yang menyinggungkan perasaan dan menfitnanya dalam video terbabit Pengurusi PN itu juga dikendaki memohon maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang diluluskan oleh Peguam Anwar dan membuat satu aku janji bertulis untuk tidak mengulangi apa-apa dakwaan dan komen seperti dalam video tiktok berkenaan Sekiranya Tan Sri gagal berbuat demikian arahan kami adalah untuk memohon satu perintah injaksi dan meneruskan dengan tindakan perundangan atas apa yang dilakukan oleh Tan Sri sehingga menjejaskan reputasi anak Guam dengan teruk sekali Selain itu, anak Guam kami juga menuntut daripada Tan Sri semua kos Guaman yang berbangkit daripada perkara demikian menurut surat tuntutan itu Video itu mengandungi perkara tidak benar dan fakta menyeleweng yang menunjukkan ketidakwajaran moral oleh Muhyiddin yang bertujuan mencari publicity murahan bagi tujuan politik Ia juga berpendirian penerbitan video itu memberikan tanggapan kepada umum bahawa Anwar menyalahgunakan kuasa sebagai ahli parlimen licik dan menggunakan tiktik kotor serta tidak berdetika dan mengkhianati mandat rakyat Jelas surat itu keseluruhan video dan perkataan menfitnah sudah disangkal oleh setiausaha politik menteri besar selanggor Juwaira Julkifli melalui satu kenyataan media bertarik 7 Disember lalu menerusi akaun Facebook atas nama Juwaira Julkifli kenyataan media itu dipetik dalam artikel Free Malaysia Today bertajuk Anwar hanya terima arim 1 jadi penasihat ekonomi selanggor sekian info dari admin pada hari ini salam jumpa salam kenal semua bye bye selamat menikmati Terima kasih.